Kami datang menghibur kembali Bersama tukung arwana Ini baru empat mata Bersama tukung arwana Oke kita mulai gini Ini baru empat mata Mana suaranya Oke kita sapa dulu ya penonton sebelah kanan ya Semangatnya keluarkan semua Dan kamu bisa masuk TV Pamer mata tangga kanan kiri kamu ya Oke sebelah kanan dari mana Kebu Kebu Luar biasa sekali Ceklek aja gelem Itu nama motornya Ceklek aja gelem Bunyi gelem 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 Di rem aja kayak kue Oke baik sekarang yang tengah ya Manfaatkan Wah ini juga semangatnya luar biasa Warnanya juga bagus banget ya Iya warna merah itu ya om ya Kamu cantik-cantik kayaknya gak jelas Itu warna putih Warna putih Oke yang tengah dari mana Bumen lagi Pengemarnya banyak Bumen Bumen Ini tukang semen Luar biasa Luar biasa Ini pas kebetulan luar biasa sekali Ini tema kita pada malam hari ini Ini temanya Berarti kalau kayak gitu Tema-temanya Ini kan hari kemis kan Ya bener kan terus gimana WK Hari Kamis berarti kan Malam Jumat om Aduh Kalo udah malam Jumat Aau 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 Itu suara kucing Itu kucing Kucing Bukan pelekok itu Itu kucing dong Kucing Kalau malam-malam kucing kayak gitu Kucing malam-malam yang kepingin nyari Siang Udah hujan-hujan Malam-malam jam 12 jam setengah 1 malam Karrr 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 Itu kucing nyari apa Iya ini luar biasa sekali Iya Awanya aja sudah Tekanan sebelah kiri aja kuat banget Ini bener tekanan sebelah kiri kuat Ini kuat malu ini kayaknya Pemirsa Pemirsa Apa-apa memirsa Ya 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 Aaaa Anantonya masih malu-malu Masih sai sai cat Malu-malu kucing Bahasa Inggrisnya sai sai cat Malu maluku Masih Masih cepicles lihat saya masih terpukau Oh Mas Syukur ternyata Gak ganteng ya Gak ganteng Dari jauh Dari jauh gak ganteng Gak ganteng Gak ganteng Gak ganteng Gak ganteng Malam ini kita akan kedatangan bintang tamu spesial Wow Berbakat Dan punya kemampuan ajaib Wow Pasti ya kak menegangkan sedikit nih He He Kake gak Mas Mas Habis ini minum obat cacing gak Mas ya Mas ya Mbak Dan dia jangan ngobrol dengerin suara gitu aja dah Bersin Bersin Keluar Keluar sampai hidung-hidungnya Gak dong Kita sambut Roy Kiyosi Dan Patricia Go Wow Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Terima kasih Aromanya Aromanya gak sembarangan loh Kenapa om aromanya om Smells good Oh apa kabar Kita juga pernah ketemu Iya Ketemu sama bintang tamu beda Lainnya seperti ini beda Tekanannya Suasananya horror Horor ya om ya Emang koror atau gimana sih Suasananya langsung berubah Baik baik yuk pet Silahkan duduk Sekolah Kembali ke lap Lap Ya Orang jauh Orang jauh Suasana menegang Kamu Bisa bangun sendiri Ini yang jaga yang di pohon belakang Masih Sudah bisa bangun sendiri sekarang pergi-pergi yang lain suruh membayar gak bisa paling ada acara udah selesai baru dia datang ngapain Om ngapain ya nutup-nutup itu toko balikah let mohon maaf dulu sementara atas kelakuan temen-temen saya padahal sebelah-sebelah sama bosnya kelakuannya ya bukan lagi ini kelakuannya udah aduh miniatur kalau di taman ini miniaturnya ini ya provinsi ya kalau ini miniaturnya alep alam gaib seluruh dunia gak jelas dong shhh nanti kamu pulang gak bisa bicara loh kenapa kok gak bisa bicara tidur itu my close friend Mas Roy Kiyoshi ya maaf kalau keliru bahasa saya dirimu dikenal sebagai anak indigo yang memiliki indra ke-6 sebenarnya apa sih perbedaan anak indigo dan indra ke-6 jadi gini kalau anak indigo atau orang indigo mereka punya IQ atau mereka punya AQ SQ spiritual questioner emosionalnya sama IQ nya lebih tinggi di atas orang biasa jadi ini orang indigo itu tuh lebih lebih bisa merasakan orang lain lebih sensitif lebih lebih apa lagi ya lebih lebih ngerasain orang kalau sedih sedih kalau lagi seneng-seneng kalau orang lagi nangis kita ikutan nangis ikut mikirin orang lain sih sebenarnya itu lebih empati seperti itu kalau indra kena memang orang-orang biasa bisa ya pakai indra engga堵 dia kena mereka oh kayaknya bentar lagi pembelapakinya although ada posisi ah-aso apa sih itu goyah sensor sendiri Ah mulai deh Itu lemong nah jadi Ya seperti itulah jadi ardite ada bisa lihat-lihat juga seperti itu dia goyangnya diam diam skip-silent haa apa silent 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 bahasa Inggris bahasa Inggris waduh tekanannya kuat kayak temen saya makannya juga kuat ini dengerin dulu mas Roy ini maaf ada energi sedikit memprovokasi jadi ya Indigo dan orang six sense juga bisa ngerasain hal-hal yang seperti tadi goyang-goyang sendiri atau apa seperti itu itu hantu atau energi yang nantinya ke saya itu kayaknya emang pas-pas Oh bagus dari angle enggak kanan-kiri tel-up tel-down pen kanan-pen kiri swing tetap aja hantu oh gitu ya kalau Indra ke-6 Indra ke-6 tuh seperti kayak nih orang kok kayaknya nggak baik ya perasaan gue doang nih kayaknya eh perasaan kayak mau hujan deh kayak gitu tuh Indra ke-6 kayak seperti hal-hal gitu eh beneran ternyata nggak baik gitu nah ternyata ada sesuatu itu kayak punya Indra ke-6 seperti itu tapi aku boleh tanya nggak kalau Indra ke-6 itu memang maksudnya udah bawaan lahir atau memang ada orang yang bisa belajar jadi mereka bisa punya Indra ke-6 gitu Kak mereka ada yang bawaan lahir ada ada yang belajar juga bisa belajar juga bisa lah akhirnya mereka punya kemampuan khusus untuk ngebaca untuk ngebaca untuk ngerasain seperti itu oke berarti bedanya itu ya gitu kembali ke lab mukanya pada tegang semua ya kayaknya tegang nggak apa-apa nggak apa-apa habis ini makan dirumahnya masing-masing ya kirain mau diajak makan pasti pasti bener ini habis ini tak ajak juga makan dimana betulin genteng ya betulin genteng orang diajak makan kek mas Roy nih kabarnya suaat saat dirimu masih SMP iya sampai SMP juga ya lebih kayaknya ya jangan jangan-jangan-jangan ini nggak sembarangan ini ini kalau sudah memberi senyuman enak tapi kalau udah tidak tersenyum wooo ya berdoa kamu ngeri dong ih bisa ketawa nih ya bisa op masa nggak ketawa jarang loh berapa kali bintang tamu sama saya ngobrol tuh keep selling terus pandangannya tuh tatapannya kosong senyumnya juga ya udah mulai sembuh ya loh ya maksud lu apa dianggap ini nggak sehat apa sehat dong pernah memimpikan sebuah kejadian kakek meninggal oh iya lalu setelah itu mimpi itu benar terjadi apa oh iya iya sebenernya bukan mimpi sih sebenernya jadi itu sebenernya kayak gambaran potongan puzzle yang aku lihat satu 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 gitu liat peti matinya dulu terus liat bunganya kanan kiri terus liat lilin gitu ya terus aku bilang ke mama mah mah engkong kayaknya mau meninggal deh soalnya Aduh 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 apaan cini Nek Aduh Alemong 예k mengaget mengaget nih uh kaget mengaget ini kanan usap bibir yang digunap ini dong oh iya bibir yang digunap orang kaget sih kok gini ya di sini kaget dari sini malah bibir gak takutnya kalau aku kaget bibir saat tukung kaget 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 bangun suasana aku juga kaget jangan gitu Dede Roy kaget ya Aduh say BPJ bisa tanggung banget nih maaf ya saya memang kayak gini kalau pas tanggalnya agak tua kayak gini kamu mancing keributan kalau tanggalnya udah tua udah membutakan babi dia membutakan babi membabi buta tanya mana orangnya terus gimana ceritanya dari Lilin ada peti mati dan ada jenazahnya terus aku bilang mama mama kayak nggak percaya gitu kan ah sembarangan aja lu deh gitu kan akhirnya tapi setelah beberapa waktu kemudian gitu ya selang seminggu gue tau lupa eh sebulan itu engkong aku kakekku terduduk di kamar mandi dan dia kena jantung gitu biru semuanya dan mengerikan dan saat itu aku ngerasa gila nih gue kayaknya bisa lihat sesuatu nih udah mulai kacau itu mulai-mulai kayak gitu awal-awal ya iya awal tahunnya kayak gitu kacau sih kayak chaos gitu akunya kayak gila nih nggak ada something wrong nih gitu bingung gitu iya bingung gitu akhirnya thank you thank you sorry mbak my lady maaf kalau keliru bahasa saya Patricia Gau betul ya betul ya dirimu juga pernah dimimpikan sosok makhluk astral dengan mencakar di bagian lengan namun entah kenapa ketika bangun bekasakaranya tuh masih ada oh bukan jadi pada saat itu kayaknya sekitar dua tahun yang lalu aku pindah sempat pindah ke salah satu apartemen tinggal selama tiga bulan dan selama aku satu bulan dua bulan pertama itu hari pertama aku pindah itu aku dimimpiin seorang sosok wanita yang mau merasuki aku terus aku tuh inget banget kayak ranjangnya itu aku kayak kayak gini terus kayak bener-bener dirasukin terus dia bilang kayak kayak dia mau menggunakan badan aku untuk sesuatu gitu nah aku pas bangun aku doa terus tapi selama aku beberapa minggu itu tuh aku ngerasa aku kalau tidur itu diliatin terus jadi aku cuma bisa tidur setelah maghrib jam 6 gitu setelah pokoknya setelah ada cahaya baru aku bisa tidur baru bisa tidur tenang nah setelah pokoknya aku selama itu kayak gak tenang-gak tenang terus dan setelah aku keluar dari apartemen itu setelah tiga bulan aku keluar dari apartemen itu aku ada bekas kayak cakaran tapi itu bukan cakaran jadi kayak bukan biru juga jadi kayak sampe temen aku kan mungkin orang luar jadi dia gak percaya temen-temen aku kayak enggak lah pet gitu kan itu gerak sendiri angin ya say habis itu ya udah kayak aku ngerasain gak bener karena kebesokannya itu ada cakaran disini gitu udah jangan dibikin serem-serem deh ini pulang nih ya malam jangan kan ada saya eh mau ngapain ngantar pulang udah ngantar ke rumahnya masing-masing eh eh maksudnya ngantar ke rumah masing-masing om iya pada tegang semua iya iya pada tegang semua iya pada tegang semua mak mak mak